Sejumlah toko lintas agama dan adat di Kabupaten Merauke mengikuti silaturahmi kebangsaan yang digagas oleh Badan Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Kepala BNPTRI, Komjen Paul Boy Rafli Amar mengatakan, seseorang yang menjadi teroris atau pelaku teror lainnya selalu diawali dengan sikap radikal atas nama agama dan sikap intoleran di masyarakat. Toko agama dan toko adat diharapkan dapat menjadi jembatan dialog dalam penyelesaian persoalan teroris di Papua, baik teroris yang bersifat separatis seperti OPM atau jaringan teroris yang terafiliasi dengan Al-Qaeda atau ISIS. Selain itu, toko adat dan toko agama dapat memperkuat empat konsensus nasional, yaitu Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bineka Tunggal Ika. Penyelesaian persoalan teroris di Papua harus melalui pendekatan lunak atau soft approach agar tidak lagi banyak jatuh korban di masyarakat Papua. Jadi hari ini yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang ada, kita memaksimalkan, mengefektifkan upaya-upaya pencegahan berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah terorisme di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merupi. Sementara untuk lebih mempersempit ruang gerak teroris, pemekaran Provinsi Papua perlu dijalankan demi mencapai semangat Papua yang maju, sejahtera, dan bermartabat.